PULAU DEVON PULAU DEVON adalah salah satu pulau paling terpencil dan terkeras di dunia, tempat di mana kehidupan seolah berada di planet Mars. PULAU DEVON merupakan simfoni alam yang menakjubkan dengan luas lebih dari 55.000 km persegi, yang membentang di kawasan Artik. PULAU DEVON Pulau Devon adalah salah satu dari banyak pulau di Teluk Baffin, yang merupakan bagian dari Nunavut, sebuah wilayah di Kanada yang sebagian besar dihuni oleh suku Inuit, yang memang telah tinggal di Kanada Utara sebelum kedatangan penjelajah dari Eropa. Pulau ini adalah hamparan batu dan es yang sangat tidak cocok untuk ditinggali, sehingga penduduk asli, yaitu suku Inuit, meninggalkan pulau ini untuk selamanya pada sekitar tahun 1930. Dan pada tahun 1950, pulau Devon benar-benar telah ditinggalkan. Dengan tanah yang membeku hampir sepanjang tahun, ditambah dengan suhu tahunan rata-rata minus 16 derajat Celcius, Pulau Devon adalah kerajaan batu serta es yang menantang batas kehidupan normal dan hampir tidak tersentuh oleh kehadiran manusia, yang kemudian menobatkan pulau ini sebagai pulau tidak berpenghuni terbesar di dunia. Pulau Devon ibarat sebuah tempat di mana waktu seakan berhenti, dan kehidupan seolah berjalan dengan ritme yang berbeda. Lebih dari itu, pulau Devon bukan sekadar tanah beku, tetapi sebuah cerminan dari kekuatan dan keindahan alam yang tidak tergoyahkan. Sampai saat ini, tidak ada penduduk tetap di pulau ini, dan salah satu alasan utamanya adalah karena tempat ini dikenal sebagai Mars di muka bumi. Memang, sebagian besar daratan pulau Devon merupakan gurun kutub, dengan iklim yang sangat keras serta beku, yang ditandai dengan corak warna merah yang membuat bentang alam pulau ini, serupa dengan planet Mars yang kemerahan. Kendati demikian, dengan segala keheningan dan kerasnya alam yang dimilikinya, Pulau Devon menjadi pusat penting untuk berbagai penelitian, terutama dalam bidang geologi, astrobiologi, iklim, dan ekologi. Aktivitas di pulau ini didominasi oleh peneliti dan ilmuwan yang datang untuk periode tertentu, untuk mempelajari fenomena alam dan menguji teknologi untuk menjelajah planet Mars. Para ilmuwan dan peneliti datang dari berbagai penjuru dunia, membawa impian dan harapan untuk mengungkap rahasia alam, sekaligus mempersiapkan umat manusia untuk perjalanan menuju planet lain. Biasanya, mereka mendirikan kem sementara, untuk bertahan hidup dalam isolasi dan kedinginan, sembari menggali pengetahuan yang tersembunyi di bawah permukaan es yang perkasa. Rover, instrumen ilmiah, dan teknologi lain yang dirancang untuk eksplorasi Mars, diuji di Pulau Devon. Kondisi yang mirip dengan planet Mars memungkinkan pengujian yang realistis serta pengembangan teknologi yang lebih baik. Meskipun tanpa penduduk tetap, kehadiran sementara para ilmuwan menjadikan Pulau Devon sebagai salah satu laboratorium alam yang paling unik di dunia. Terlebih lagi, di tengah pulau ini terdapat sebuah mahakarya alam yang mempesona bernama Kawah Haugton. Kawah ini terbentuk dari tumbukan meteorit jutaan tahun yang lalu, dan dianggap sebagai gambaran dari planet Mars yang kemerahan. Batu-batu yang hancur serta tanah yang berdebu, menciptakan lanskap yang tampak seperti dunia lain. Kawah ini tidak hanya menarik perhatian ahli geologi, tetapi juga menjadi panggung bagi para astronot yang mempersiapkan diri mereka untuk melakukan perjalanan antarplanet. Ini termasuk latihan navigasi, pengumpulan sampel, dan bertahan hidup di lingkungan yang keras dan terpencil. Kawah Haugton di Pulau Devon menjadi pusat utama untuk penelitian geologi dan astrobiologi. Ilmuwan dari NASA mempelajari struktur kawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses tumbukan meteorit serta kondisi yang mirip dengan planet Mars. Selain itu, studi tentang flora dan fauna yang hidup di lingkungan ekstrim Pulau Devon, memberikan wawasan penting tentang adaptasi kehidupan di lokasi yang kasar. Penelitian tentang efek kondisi ekstrim terhadap kesehatan manusia juga dilakukan di pulau ini. Ini termasuk studi tentang isolasi, nutrisi, serta dampak fisik dan psikologis dari tinggal di lingkungan yang sangat keras. Selain itu, dengan kondisi lingkungannya yang ekstrim, tempat ini menjadi lokasi yang ideal untuk membelajari perubahan iklim, permafrost, serta ekosistem artik. Penelitian ini membantu para ilmuwan untuk memahami bagaimana perubahan iklim telah mempengaruhi wilayah kutub. Pendati tidak ada penduduk tetap, bukan berarti bahwa Pulau Devon tidak memiliki kehidupan sama sekali. Pulau ini memiliki beberapa kehidupan berupa tumbuhan dan satwa liar yang kaya dan beragam. Tumbuhan tundra yang tahan dingin, seperti lemut dan beberapa jenis rumbut, dapat ditemukan di pulau ini. Vegetasi ini beradaptasi untuk tumbuh di musim panas yang sangat singkat. Selain itu, kelinci artik dengan bulu putihnya, serigala artik yang mempesona, serta burung camar kutub yang terbang bebas di langit biru dingin, adalah bukti bahwa kehidupan mampu bertahan, bahkan di tempat yang paling keras sekalipun. Kehidupan mereka di Pulau Devon menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras di muka bumi. Melalui kombinasi adaptasi fisik, perilaku, dan fisiologis, hewan-hewan ini mampu mengatasi beragam tantangan ekstrim yang dihadirkan oleh suhu rendah, keterbatasan makanan, serta isolasi. Sejak tahun 2000, The Mars Society, sebuah lembaga nirlaba internasional yang mempromosikan penjelajahan dan pemukiman di planet Mars, telah mengelola stasiun penelitian di Pulau Devon, sebuah POD dua lantai yang dirancang agar muat dalam roket. Stasiun lain di Pulau Devon adalah Haugton Mars Project yang sebagian didanai oleh NASA, dan telah berdiri sejak tahun 1997. Kendati demikian, yang pasti, Pulau Devon bukanlah satu-satunya tempat yang digunakan dalam mempelajari planet Mars. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, selamat menonton,